Intro Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham Intro Din Syamsuddin bilang Kita sedang berhadapan dengan kemungkaran terorganisir Ketua Dewan Pengarah Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan atau KMPK Din Syamsuddin kembali menyoroti Undang-Undang Corona yang dinilai bertentangan dengan konstitusi Menurutnya sebagai pengatur kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan Untuk penanganan pandemi COVID-19 berpun nomor 1 tahun 2020 Atau yang sudah menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 Amat vital dan akan berdampak pada struktur negara Indonesia sebagai negara hukum Bahkan, ia juga mengklaim masih banyak elemen masyarakat yang setuju dengan KMPK Terkait gugatan judicial review ke mahkamah konstitusi Banyak sekali di luar kita ini, di luar sana melihat adanya Dari sudut agama kita Sedang berhadapan dengan kemungkaran yang terorganisir Yang sudah memasuki struktur kenegaraan Dan disinilah bahayanya Bahaya besar yang mengganggu kehidupan bersama Begitu kata Din Syamsuddin dalam rapat koordinasi KMPK yang digelar secara virtual Sebagaimana dikutip dari rmol.id pada tanggal 23 Mei Atas dasar tersebut, ia juga berharap elemen masyarakat yang tergabung di KMPK Tidak patah arang lantaran perpuk corona yang ditolak telah menjadi undang-undang Kita jangan kehilangan asa Jangan kekurangan nafas Ini kayak main kucing-kucingan, paling tidak begitu suasana kebatinan saya Maka kita fokuskan dulu ini undang-undang sambil yang besar juga dikerjakan dan disiapkan Serupa omnibus law dan lain-lain Tutur bantan ketua umum PP Muhammadiyah ini Din Syamsuddin juga menegaskan dirinya siap dengan segala konsekuensi yang akan diterimanya Karena telah menggugat undang-undang corona tersebut Terus terang, ada kebatinan saya dengan berpuk yang menjadi undang-undang ini Besar tapi kecil Tapi jika kita sikapi secara santai dan kita yakin Ya sudah, urusan dunia ini sudah selesailah Tidak ada yang kita takuti, namun tetap cerdas dan taktis Begitu kata Din Syamsuddin Seperti diketahui bahwa baru saja disahkan undang-undang perpu COVID-19 langsung digugat KMK Maki atau Masyarakat Anti Korupsi Indonesia bersama dengan Yayasan Mega Bintang, LP3HI, Kemaki dan LBHPK Mengajukan gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang pengesahan dan penetapan perpu COVID-19 Dilansir dari redaksi Tempok Gugatan baru diajukan karena gugatan sebelumnya telah kehilangan objek Setelah perpu COVID-19 telah resmi menjadi undang-undang per 18 Mei yang lalu Pada hari itu juga mereka langsung melakukan pendaftaran gugatan pengujian atau judicial review undang-undang nomor 2 tahun 2020 Begitu kata koordinator magi Boyamin Saiman lewat keterangan tertulisnya Secara utuh undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang pengesahan dan penetapan perpu nomor 1 tahun 2020 Tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 Boyamin juga menerangkan bekas gugatan mereka dimasukkan dalam sistem online web Mahkamah Konstitusi Gugatan judicial review tersebut terdiri dari 58 halaman dan MK diharapkan segera menindangkannya Pemerintah tidak bisa lari lagi seperti dalam gugatan perpu Sehingga pemerintah harus menjawab semua materi gugatan khususnya materi adanya pasal kekebalan bagi pejabat keuangan Menurut Boyamin sendiri materi pengujian undang-undang nomor 2 tahun 2020 sama Dengan gugatan judicial review perpu COVID-19 Yaitu permohonan pembatalan pasal 27 yang mengatur kekebalan pejabat keuangan dalam menjalankan kewenangannya Din Jamsuddin akhirnya membongkar percakapan dengan Jokowi Dia baik tapi tak bisa atasi orang buruk di sekitarnya Ketua PP Mahkamah Diyah 2005-2015 Profesor Din Jamsuddin mengungkap pembicaraannya dengan Presiden Jokowi Dodo Hal itu diungkapkan Din Jamsuddin saat menjadi narasumber di channel Youtube Revli Harun Official Yang tayang pada hari Selasa 12 Mei yang lalu Din Jamsuddin mulai mengatakan bahwa adanya ketidakseriusan Jokowi dalam melawan tindakan kliptokrasi Pemerintah yang mencuri uang rakyat untuk kepentingan kelompok tertentu dan juga oligarki Din mengaku dirinya juga sudah sering membahas percakapan dengan Jokowi terkait masalah tersebut di ceramah-ceramahnya Soal ketidaksungguhan termasuk dalam menghadapi kliptokrasi dan oligarki Boleh juga di channel ini karena juga sudah sering saya sebut dalam ceramah Din menjelaskan bahwa dirinya pernah suatu ketika diundang ke istana Jokowi meminta tolong dirinya untuk membantu memberantas tindakan kliptokrasi misalnya para mafia Beliau itu dulu pernah ya waktu saya pimpin PP Muhammadiyah ke istana Beliau pakai baju militer itu Minta tolong kepada PP Muhammadiyah untuk membantu pemerintah menghadapi dan mengatasi mafia Bahkan mafia itu ada dalam berbagai bidang Dan disebutkannya mafia itu dari 1 sampai dengan mafia beras, mafia gula, garam, daging Sampai dengan mafia ke penyidikan itu jumlahnya belasan Kami bilang siap Namun Din terheran mengapa mafia sekarang makin meraja lela Yang dapat merusak tatanan pemerintahan yang baik Tapi apa yang terjadi mafia meraja lela, mafia pun semakin tinggi Refli Harin pun akhirnya menyela Itu mafia yang berganti atau mafia tetap sama Prof? Saya bukan mafia logi Kita juga bukan mafia logi Kriminologi Tapi kenyataannya ada Masih kuat dan ini akan merusak tatanan good governance Begitu kritiknya Selain itu Din juga menyebut ada pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari Jokowi Din menilai Orang-orang itu bukan penumpang gelap namun memiliki niatan yang salah Yang kedua ternyata ada pihak-pihak yang sebenarnya ingin mencari keuntungan dari posisinya di kehidupan bernegara ini Terang-terangan bahwa di awal, di belakang untuk mendukung sebuah proses jadi bukan free riders Ya, malintention Begitu katanya Mantan untuk sanusus Jokowi ini menyimpulkan Sebenarnya presiden ke-7 RI itu sosok yang baik Namun Jokowi disebut tak mampu mengatasi orang-orang buruk di sekitarnya Nah, ini yang pada hemat saya Pak Jokowi itu orang baik saya tahu Saya sering berinteraksi dengan beliau selama jadi utusan khusus setahun lebih Cuma saya bilang Bapak ini orang baik Tapi saya lihat Bapak ini tidak mampu mengatasi orang-orang buruk di sekitarnya Beliau diam saja Begitu katanya Din juga menambahkan yang terpenting baginya Sempat menyampaikan hal-hal yang benar bagi Jokowi Jokowi minta warga hidup berdamai dengan Corona Apa maksudnya? Presiden RI Jokowi mengatakan warga Indonesia untuk bisa hidup berdampingan dengan Corona Atau COVID-19 Jokowi mengatakan hingga vaksin belum ditemukan maka tak ada acuan bahwa virus Corona benar-benar berhenti menyebar Artinya sampai ditemukannya vaksin yang efektif kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 Untuk beberapa waktu ke depan Begitu kata Jokowi di Istana Merdeka Dalam video yang diunggah Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada hari Kamis 7 Mei Matan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyinggung soal kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Yang diambil oleh pemerintah dalam memerangi COVID-19 Jokowi mengatakan Indonesia beruntung Lantaran bukan lockdown atau karantina wilayah yang dipilih untuk memerangi Corona Jokowi mengatakan dengan adanya PSBB Masyarakat masih bisa beraktifitas meski terdapat pembatasan di beberapa hal Lagi pula upaya pembatasan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini memang harus terus dilakukan Meski ada pembatasan untuk memerangi virus Corona Jokowi menyadari bahwa roda perekonomian harus tetap berjalan Masyarakat katanya masih bisa beraktifitas secara terbatas Tetap harus disiplin dalam membutuhi protokol kesehatan Dengan PSBB masyarakat masih bisa beraktifitas Tetapi memang dibatasi Masyarakat juga harus sadar membatasi diri Tidak boleh berkumpul dalam skala besar Di lain pihak Jokowi juga mengaku mendapatkan laporan Soal masih banyak warga yang berkumpul Atau berkerumun di perkampungan Memang di jalanan besar sepi Tetapi di perkampungan justru masih banyak kegiatan berkerumun yang dilakukan Silakan beraktifitas secara terbatas Tetapi sekali lagi Ikuti protokol kesehatan Semua ini membutuhkan kedisiplinan kita semua Kedisiplinan warga Serta peran Aparat yang bekerja secara tepat dan terukur Begitu katanya Terima kasih telah menonton!